Momen seorang pramugara maskapai yang langsung memeluk penumpang yang disebut dari Palestina, jadi sorotan dan viral di media sosial, Medsos. Detik-detik pramugara yang langsung mendekat saat tahu ada penumpang dari Palestina tersebut jadi sorotan. Yang menarik, sang pramugara fasi berbahasa Arab dan ngobrol dengan penumpang Palestina tersebut. Seperti apa kejadiannya, diketahui nasib masyarakat Palestina yang terus-menerus dibantai oleh Israel membuat banyak orang di penjuru dunia ikut merasakan kepiluan. Tak terkecuali bagi seorang pramugara yang videonya viral berikut ini, ia langsung mendekat saat mendapati ada penumpang yang berasal dari Palestina. Pramugara tersebut langsung memeluk dan menyampaikan keprihatinan atas apa yang dialami masyarakat Palestina. Ya, pertemuan pramugara dengan penumpang asal Palestina ini terekam oleh penumpang lainnya hingga viral di media sosial. Pertemuan haru itu pun rupanya menuai pujian dari netizen saat menontonnya. Dalam sebuah video berdurasi pendek, tampak seorang pramugara menghampiri penumpang asal Palestina yang sedang memejamkan mata. Penumpang yang mengenakan kemeja batik coklat itu pun merasakan kehadiran sang pramugara hingga terbangun. Percakapan selanjutnya terjadi dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan sang pramugara pun sempat memeluk si penumpang dengan wajah terharu. Penumpang yang diketahui bernama lengkap Mahmud Abdalal tersebut memberikan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dia tahu saya orang Palestina dia langsung datang ke tempat kursi saya kemudian dia bertanya kepada saya pakai bahasa Arab bagaimana kegiatan saudara kita di Palestina. Dan katanya sedih sekali melihat saudara kita dalam kegiatan seperti ini. Tulis Mahmud Abdalal dalam unggahan TikToknya, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Video itu pun kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun media sosial dan mendapatkan respons positif dari netizen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!